Yo guys, balik lagi sama gue di channel Ngeskrip MR. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial cara memperifikasi rekening bank di Google AdSense. Dan tentunya sudah jelas tujuannya, yaitu untuk menerima pembayaran dari Google AdSense setiap tanggal 21 di setiap bulannya. Dan tentunya selain persyaratan untuk menerima pembayaran dari Google AdSense, selain memperifikasi, yaitu harus mencapai minimal pembayaran, yaitu sebesar Rp1.300.000. Dan setelah mencapai saldo sekitaran Rp150.000 ataupun sekitaran Rp10.000, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan notifikasi itu bertuliskan tindakan diperlukan periksa akun pembayaran AdSense untuk YouTube Anda, ataupun periksa akun pembayaran AdSense Anda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu sudah menandakan bahwasannya saldo di akun AdSense teman-teman sudah mencapai $10 ataupun sekitaran Rp150.000 ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara memperifikasi rekening banknya. Nah, sebelum itu kita akan intro dulu. Nah, untuk melakukan perifikasi rekening bank ataupun mencantumkan rekening bank pada Google AdSense, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu masuk ke menu pembayaran. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke info pembayaran. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman sudah mencapai Rp150.000 ataupun sekitaran $10, maka akan muncul notifikasinya seperti ini ya. Anda belum menyelesaikan proses verifikasi untuk rekening bank. Nah, atau mungkin itu kalau sudah mencantumkan dan menunggu verifikasi dari Google AdSense-nya ya. Dan ya selain itu juga, apa ya, kalau belum mencantumkan itu biasanya notifikasinya yang seperti saya sebutkan di awal tadi ya, yaitu periksa pembayaran Anda ya, pembayaran Google AdSense Anda. Nah, di sini klik saja tanda plus di sini ataupun kalau sudah mencantum seperti ini, kelola metode pembayaran. Nah, di sini klik dulu tambahkan metode pembayaran. Tujuannya yaitu untuk mencantumkan rekening teman-teman pada Google AdSense. Nah, untuk mencantumkan itu sendiri sangat mudah pilih nama kalian, masukkan nama kalian, lalu pilih bank yang kalian gunakan, lalu sertakan nomor rekeningnya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini itu teman-teman klik verifikasi ya. Jika sudah mencantumkan, nah di sini akan ada pilih jumlah. Nah, nanti kan tinggal cek saja di rekening bank teman-teman itu berapa sih transferan dari Google AdSense yang masuk. Itu biasanya untuk memverifikasi itu kan kodenya berdasarkan jumlah uang yang ditransfer. Itu di bawah 500 rupiah yang masuk ke rekening kita. Nah, cek saja di bagian itu perkiraan ya sekitaran 2 harian ya teman-teman untuk menunggu itu, menunggu pembayaran sekitaran di bawah 500 rupiah itu untuk memverifikasi rekening bank. Nah, di sini kan ada nih pilihan teman-teman, pilih jumlah. Nah, di sini tinggal cari saja jumlah yang ada, yang ditransferkan pada rekening teman-teman. Nah, di sini ada yang 225 rupiah, kemudian 226 rupiah, 227 rupiah. Nah, ini cari saja sesuaikan dengan jumlah yang ditransferkan ya teman-teman. Nah, seperti ini di sini kan saya mendapatkan 229 rupiah. Maka, pada tampilan yang seperti ini, nah, itu cari yang jumlahnya sama ya, yang jumlah nominalnya sama. Setelah itu, jika sudah diketemukan, pilih itu ya jumlahnya, lalu klik verifikasi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini tampilannya berubah menjadi, rekening bank Anda sudah di verifikasi, dan itu tandanya sudah selesai verifikasinya, dan tinggal menunggu pembayaran saja setiap tanggal 21-22 di setiap bulannya ya. Dan mungkin hanya itu untuk tutorial kali ini, untuk pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika agak belibat ya pembahasannya. Memang karena saya itu, kalau berbicara di depan layar itu, berbicara di depan layar seperti ini itu agak grogi gitu ya. Jadi agak belibat juga, pikiran kemana-mana gitu. Nah, ya semoga bisa dipahami saja ya, dan semoga bermanfaat juga buat kita semua. Sedikit pembelajaran juga bagi saya, mungkin untuk ke depannya akan membuat video yang seperti ini, lebih baik lagi gitu, dari yang ini. Dan ya semoga saja dapat membantu. Sekian dari saya, semoga bisa bertemu lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Sampai jumpa. selamat menikmati